bismillahirrahmanirrahim mengenai kajian ilmu fiqih ini kitab Risalatul Jami'ah yang disesun oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habishi mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya jadi pada pertemuan pertama ini kita akan membaca daripada mukaddimah kitab Risalatul Jami'ah baik langsung saja kita mulai pembacaan kitab ini dari sama-sama kita menyimaknya dengan baik penjelasan singkat dalam kitab Risalatul Jami'ah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Salatu wassalamu ala syurafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasalam ajma'in wa'alal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anabihi wa bi'alumihi idari wa'ala radhi wa'anhu wa rabih Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayat Alhamdulillahirrabbilalamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah sallallahu ala sayyidina Muhammadin jadi di dalam awal kitab Risalatul Jami'ah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi ini memulai dengan lafad basmala kemudian lafad alhamdulillah yakni memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kalau kita artikan Alhamdulillah segala puji itu milik Allah Rabbil alamin Tuhan yang memiliki alam semesta hamdan yuafi' ujian yang memuluhi ni'amahu akan ni'mat ni'mat Allah wa yukafi'u mazidah dan setara dengan tambahan-tambahan ni'mat yang diberikan oleh Allah wa sallallahu ala sayyidina dan salawat siapa Allah ala sayyidina atas jungjungan kita Muhammadin nyatanya Nabi Muhammad jadi lafad alhamdul ini adalah mempunyai arti yang mana alhamdul menurut bahasa adalah as-tana'u ini pujian jadi hamdul ini alhamdul ini makna secara lugoh bahasa adalah pujian wa'ulfan sedangkan menurut umumnya definisi daripada alhamdul adalah fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'ibi min haythu qawnihi mun'iman alal hamidi aw' ghairih yani definisi alhamdul secara urfi adalah perbuatan yang menyuarakan keagungan pemberi ni'mat kepada pemuji dan lainnya karena kedudukannya sebagai pemberi ni'mat itu Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan alhamdul atau lafad alhamdul ada lima hukum ada empat hukum yang berkaitan dengan hukum membaca alhamdul yang pertama adalah hukumnya wajib jadi mengucapkan alhamdul di sini hukumnya wajib dimana kewajibannya seperti pada saat melakukan khutbah jumat jadi kalau kita khutbah jumat tidak memakai lafad alhamdul maka khutbahnya tidak sah karena hukumnya mengucapkan alhamdul dalam khutbah jumat adalah wajib yang kedua hukumnya adalah sunnah ini pada setiap keadaan setiap keadaan apapun kita mengucapkan alhamdul mendapatkan ni'mat dari Allah kita ucapkan alhamdulillah ataupun khutbah-khutbah yang hukumnya sunnah seperti khutbah nikah dan lainnya itu pun hukumnya menjadi sunnah ketika kita mengucapkannya yang ketiga adalah makruh makruh mengucapkan alhamdulillah jika diucapkan di tempat-tempat yang kotor atau menjijikan seperti tempat pembuangan sampah atau kita berada di tempat pembuangan sampah kemudian kita zikir alhamdulillah di situ itu hukumnya makruh karena tempatnya menjijikan atau tempat pemotongan hewan itu pun hukumnya makruh kemudian yang terakhir adalah mengucapkan alhamdulillah ini atau alhamdulillah ini hukumnya haram ini jika diucapkan saat tergelincir dalam perbuatan maksiat atau sedang menikmati maksiat sebagai contoh ada orang sedang sedang meminum khamar ketika meminum khamar dia mengucapkan alhamdulillah di khamar enak nah ini hukumnya haram tidak diperkenankan baik kemudian Rabbil Alamin Tuhan yang menguasai seluruh alam semesta hamdan yuafi ni'amahu yukafi umazida ujian yang dapat memenuhi ni'mat-ni'mat Allah dan dapat setara dengan tambahan ni'mat-ni'mat yang Allah berikan banyak sekali ni'mat yang telah diberikan oleh kita itu ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala dan ni'mat yang paling agung adalah ni'mat islam dan juga ni'mat iman ini ni'mat kedua ini adalah ni'mat yang paling mahal tiada harganya oleh karena itu patutlah kita selalu mengucapkan Alhamdulillah Alami'amillah kemudian wa sallallahu lafad wa sallallahu disini artinya telah bersalawat siapa Allah maksudnya salawat atau sallallahu mempunyai arti ay rahimahullahu rahmatan khasatan taliqu bi maqamihi sallallahu alaihi wasallam jadi makna Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah merahmati dengan rahmat yang disertai dengan kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah wa salatu min Allah bersalawat atau salawat yang berasal dari Allah itu merupakan rahmatun bentuk rahmat sedangkan salawat dari golongan malaikat itu adalah bentuk istighfarun dan salawat yang dikemukakan atau diucapkan oleh bangsa adam atau manusia itu adalah tadarru'un wadu'amun ya ini permohonan dan juga doa ala sayyidina atas pemimpin kami untuk lafat ala sayyidina atas pemimpin kami disini yakni kita perlu tahu apa sih as-sayidu as-sayidu itu artinya jungjungan atau pemimpin siapa siapa itu as-sayidu sayid yaitu huwa man jama'ahada arba'i khisadid seseorang yang dapat mengumpulkan satu dari empat keadaan seperti apa yang pertama pertama adalah man sada fi qawmi ini seseorang yang menjadi pemimpin kaumnya jadi kalau ada seseorang yang diangkat menjadi pemimpin maka orang tersebut boleh diadakan sayyid atau pemimpin yang kedua adalah man kathiro' sawa man kathiro' sawaduhu ay jaisuhu aw atbaruhu yang kedua sayyid itu adalah orang yang banyak tentaranya atau orang yang mempunyai pengikut yang banyak ini pun bisa dikatakan sayyid atau pemimpin atau jungjungan lalu yang ketiga adalah man tafarro'o ilaihinna sub'inda syada'id ya ini seseorang yang menjadi tempat tumpuan manusia ketika mereka dalam keadaan susah dalam keadaan sulit maka itulah peran sayyid orang berkelukesah kepadanya orang meminta pertolongan kepadanya dan lain sebagainya atau menjadi tumpuan manusia ketika manusia sedang tidak baik-baik saja itu pun bisa dikatakan sayyid atau pemimpin dan yang keempat adalah al-halim adari layas tafzahu al-ghadub ini seseorang yang sifatnya santun yang mana seseorang tersebut yang amarah tidak terpengaruh terhadap dirinya jadi orang sayyid itu adalah seseorang yang santun mempunyai sikap yang lemah lembut dan juga apabila ada rasa marah itu tidak dikeluarkan rasa marahnya kecuali di tempat-tempat yang memang diharuskan ia marah Muhammadin tegesnya Nabi Muhammad ini Nabi Muhammad ini adalah nama daripada Nabi kita Nabi nya umat Islam Nabi akhir zaman tidak ada lagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Nabi Muhammad adalah isim mushtaq atau isim maf'ul limankah surat khisul dari akar kata hamada yuhamidu tahmidan tahmidatan fahuwa muhammidun wazaka muhammadun ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah isim maf'ul yang mana mempunyai arti sifat-sifat terpuji banyak terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian wa'ala alihi dan juga salawat serta salam semoga tercurah kepada keluarga Nabi Muhammad wa sahbihi dan sahabat Nabi Muhammad wa salam dan kemudian bersalam siapa Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaAllah para pertemuan yang akan datang pada video yang akan datang kita akan membahas sedikit tentang keluarganya Nabi Muhammad dan sahabatnya Nabi Muhammad untuk video kali ini kita sudahi pada kesempatan kali ini mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa kita pahami bisa kita amalkan dan menambah kita taqwa kepada Allah s.w.t jangan lupa di subscribe channel kami di like dan juga komen mudah-mudahan itu menjadi pahala buat kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh